Intro Ketua Dekra Nasda Jawa Barat yang juga istri Gubernur Atalia Prarathia Kamil mengatakan hingga saat ini masih banyak motif batik Jawa Barat yang belum dikenal masyarakat baik lokal maupun nasional bahkan internasional. Oleh karenanya Atalia berupaya memperkenalkan ragam motif batik Jawa Barat tersebut melalui Pekan Kerajinan Jawa Barat yang akan digelar Jumat hingga Minggu Pekan ini. Uniknya ragam motif batik tersebut diperkenalkan melalui fashion show yang dilakukan setidaknya 50 SKPD di Jawa Barat. Seluruh SKPD sudah dipastikan akan ikut serta, mereka akan menampilkan batik-batik Jawa Barat supaya kita juga paham, kita tahu, kita juga semakin mencetai batik karena masing-masing 27 kota kabupaten itu punya batik dengan ciri khas masing-masing yang tentu saja harus kita dukung dan kita dorong sama-sama. Keunikan dalam Pekan Kerajinan Jawa Barat tersebut pun akan diwarnai oleh pemasangan 2019 Papo Pikado yang melambangkan jumlah tahun saat ini serta pelepasan 740 ekor merpatipos untuk merayakan ultah ke-74 Jawa Barat. Selain itu, 300 UKM akan dilibatkan dalam helaran tersebut. Pada PKJB tahun ini, 4 provinsi dilibatkan yaitu Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Atalia pun menargetkan pada PKJB selanjutnya, lebih banyak provinsi yang terlibat, bahkan negara lain pun akan dilibatkan. Budi Hartati, Bandung TV